Saudara-saudara, selamat sore. Hari ini kami akan kembali mengupdate data kinerja kesehatan per 19 Juni 2020 dengan cut-off time jam 12.00. Kami telah melaksanakan pemeriksaan spesimen pada hari ini sebanyak 20.717, sehingga akumulasi spesimen yang kita pereksa sampai dengan hari ini adalah 601.239 spesimen. Dari kasus yang kita pereksa ini, kita dapatkan konfirmasi positif sebanyak 1.041 orang, sehingga akumulasinya menjadi 43.803 orang. Kalau kita lihat distribusi dari kasus positif yang kita laporkan hari ini, Sulawesi Selatan melaporkan 207 kasus konfirmasi baru dan 43 kasus sembuh. DKI Jakarta, 141 kasus baru dan 126 sembuh. Jawa Timur, 140 kasus baru dan 103 sembuh. Sumatera Selatan, 84 kasus baru dan 31 sembuh. Bali, 81 kasus baru dan 13 sembuh. 19 provinsi melaporkan kasus di bawah 10. Bahkan ada 6 provinsi yang hari ini melaporkan tidak ada kasus baru. Namun kalau kita lihat perbandingan antara kasus baru dengan kasus sembuh yang dilaporkan yang cukup signifikan, yang pertama, Nusa Tenggara Barat hari ini melaporkan 14 kasus baru, namun 19 sembuh. Maluku, 7 kasus baru dan 23 sembuh. Gorontalo, 6 kasus baru, 35 sembuh. Sumatera Barat, 4 kasus baru, 11 sembuh. Papua Barat, 3 kasus baru dan 8 sembuh. Yogyakarta, 1 kasus baru, 7 sembuh. Bangka Belitung, tidak ada penambahan kasus, dilaporkan 6 kasus sembuh. Kepulauan Rio, dilaporkan tidak ada kasus baru, dan 5 sembuh. Sehingga kasus sembuh yang kita dapatkan pada hari ini adalah sebanyak 551 orang, akumulasinya menjadi 17.349 orang. Kasus meninggal 34 orang, sehingga total menjadi 2.373 orang. 435 kabupaten, kota telah terdampak di 34 provinsi. Kita masih melakukan pemantauan di 36.446 orang ODP, dan pengawasan 13.211 orang pasien dalam pengawasan. Saudara-saudara, mari kita lihat secara keseluruhan permasalahan ini. Kita bersyukur begitu banyak provinsi yang telah terkendali kasus COVID-nya, dan ada beberapa provinsi yang memang saat ini masih cukup tinggi kasus yang kita dapatkan. Kembali lagi bahwa protokol kesehatan adalah kunci untuk mengurangi jumlah infeksi di tengah masyarakat. Kita perlu untuk melakukan kontak erat yang ketat ditelusuri, tracing terhadap kontak erat. Dan kemudian kita lakukan pemeriksaan. Karena ini menjadi salah satu hal yang penting, apabila kita menemukan kasus positif, maka harus segera kita lakukan isolasi. Kita rawat jika memang indikasinya membutuhkan perawatan, namun apabila kemudian tidak ada indikasi untuk melakukan perawatan, maka harus dilakukan isolasi secara ketat. Ini untuk mencegah agar sumber penularan tidak berada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian masyarakat juga mengurangi kerentanannya untuk tertular dengan menjalankan protokol kesehatan. Selalu menjaga jarak, menggunakan masker saat berada di luar rumah, rajin mencuci tangan. Ini menjadi penting. Apabila ini kita lakukan secara bersama-sama, maka kendali terhadap sebaran COVID-19 akan menjadi lebih efektif dan lebih cepat kita laksanakan. Protokol kesehatan tidak lagi dimaknai sebagai upaya pemerintah untuk mengendalikan COVID-19, tapi harus dimaknai upaya orang per orang untuk tidak tertular, upaya orang per orang untuk berpartisipasi mengendalikan COVID-19 ini. Sehingga tidak perlu kemudian harus diancam dengan sanksi, tidak perlu harus dilaksanakan karena keterpaksaan, karena ada yang mengawasi, karena ada yang menegur. Sebaliknya, tidak melakukan itu manakala merasa tidak ada yang mengawasinya. Saudara-saudara, mari kita jalankan ini dengan baik. Setiap saat, saudara-saudara sekalian bisa mengikuti perkembangan informasi yang benar tentang COVID-19 ini. Anda bisa mengunjungi covid19.co.id atau bertanya melalui hotline 119 extension 9 di akun media sosial atlawan COVID-19, kemudian di halukemkes aplikasi online dan layanan telemedicine yang lainnya. Oleh karena itu, inilah yang menjadi penting untuk kita pahami, ikuti perkembangannya yang setiap hari disiarkan oleh TVRI, RRI, serta diseberluaskan oleh televisi dan radio swasta yang lainnya. Ini menjadi bagian yang penting agar kita tetap tenang, mendapatkan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Saudara-saudara, butuh perubahan perilaku kita. Yang secara mendasar, yang harus kita ajarkan kepada siapapun. Oleh karena itu, basis keluarga adalah kekuatan dasar kita. Mari di tengah keluarga kita jadi teladan. Teladan untuk mematuhi protokol kesehatan. Berikan contoh, berikan edukasi, dan berikan komitmen kita yang kuat untuk menjalankan ini. Kita sadari, kita yang harus menyelesaikan permasalahan ini. Dan kita semuanya yang harus menyelesaikannya. Kita bisa, dan yakin kita pasti akan bisa. Terima kasih. Selamat sore. Selamat menikmati. Selamat menikmati.